Ada yang bilang, untuk seri parfum Kav yang biru ini agak jarang di toko-toko minimarket atau supermarket terdekat. Ya, ini gue beli sih langsung di Kav official store-nya ya, via Tokopedia. Jadi, pasti ready-nya. Gue penasaran, kayak gimana ini yang biru? Karena kemarin udah gue review semua. Hitam, coklat, hijau, ini yang biru. Nah, yang enak yang hitam dan hijau. Oke, langsung ya. Kita coba ya, aromanya gimana? Hmm, EDT dia jenisnya. Terus, ini invigorating waterfall. Semoga seger, fresh, atau invigorating itu apa ya? Coba-coba-coba, gue penasaran. Lihat kamu dulu. Daripada gue salah ya kan, terpada ngomong banget. Col bang, gitu kan. Invigorating. Menyegarkan artinya. Invigorating. Invigorating. Oke. Oke, air terjun. Menyegarkan. Oh, menarik nih. Semoga fresh ya. Kita coba. Penasaran dong. Nih, di sini ya. Seperti. Oh ya. Seger, fresh. Selera sih, ini fresh yang kok mirip sama yang hijau ya aromanya, fresh-nya. Nggak beda. Cuma dia agak lebih light ini. Tidak se... Setajam yang hijau. Menurut gue ya. Ya, ini fresh juga dan... Ini agak lebih light. Sedikit lebih ringan aja. Aromanya kayak... Hijau tuh agak lebih strong, gitu. Agak lebih muncul lah aromanya. Ini kayak... Calm... Coba ya. Ini apa? Top notes-nya. Nah, oke. Ukuran 35 mili, betul. Aroma yang memberikan kesegaran, betul. Fresh. Tahan hingga 12 jam. Belum gue tes sih. Aroma khas yang memberikan kesegaran alam, oke. Cocok untuk pemakaian seri hari. Oke, top notes-nya. Hah? Kok sama? Marine, water, sama lemon. Sama kayak yang kemarin, guys. Ini beneran... Iya kok? Cove Invigorating Waterfall. Terus middle notes-nya. Cheddarwood. Floral. Violet. Iya. Kok sama? Apa bedanya sama hijau? Base notes-nya. Dry amber. Patchouli. Vetiver. Sama musk. What the difference with the green? Hah? Apa bedanya? Cuman beda warna botolnya doang. Gitu. Hmm. Merupakan parfum dengan paduan aroma aquatic dan floral. Yang memberikan kesegaran nuansa air terjun. Dilengkapi dengan aroma citrus. Citrus dan aromatik membawa kita ke dalam atmosfer yang penuh semangat. Selayaknya air memberikan energi pada setiap kehidupan. Tapi kok hasil top notes-nya, middle notes-nya, base notes-nya sama ya? Kok gue? Penasaran nih gue? Kalian yang ekspert-ekspert boleh deh komen di bawah. Emang gitu ya? Sedangkan kalau yang kemarin ya, gue bacain ya yang humbling forest. Merupakan parfum dengan kesatuan aroma, dedaunan, cypress, dan cheddarwood. Sehingga menyajikan kita suasana seperti saat menjelajah luasnya hutan. Oke. Lagi di forest gitu ya. Sentuhan floral dan aromatiknya memberikan kesejukan. Untuk selalu mencukuri indahnya ciptaan Tuhan. Habisan aja ini deskripsi kayak begini. Tuh. Sama loh. Top notes-nya. Mungkin tadi pas gue semprot, gue agak familiar dengan aromanya gitu kan? Iya. Iya. Kok sama ternyata. Tapi menurut gue sih kalau hidung awam gue ya guys ya. Ini agak sedikit lebih light aromanya. Lebih ringan aja dibandingnya hijau. Kalau suruh milih, gue lebih milih yang hijau daripada yang biru ini. Mungkin ini alasan juga kenapa ini agak jarang di pasaran. Karena ya, what the difference sama yang hijau? Orang mah lebih milih yang hijau kalau gue ya. Kalau kalian gimana lebih milih yang hijau apa yang biru? Komen di bawah deh. Kocak deh. Oke. Akhirnya, 4-4 parfum udah gue review semua. Tinggal satu lagi. Ini yang katanya sih baru ya. Pantengkan aja video berikutnya. Oke. Apa sih? Deh. It's okay.